Intro Mobil panci sudah terbakar Loader terbakar, semuanya terbakar, alat-alat Bentrokan antara buruh lokal dan PKA China di PT Gunbuster Nickel Industri GNI Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Sulteng, Sabtu 14 Januari 2023 malam ternyata dipicu oleh TKA China Kericuhan diawali dari buruh lokal menggelar aksi mogok kerja dan masuk ke pabrik untuk mengajak buruh lainnya mengikuti kegiatan itu Saat di dalam pabrik, TKA China yang tidak ingin mengikuti aksi mogok kerja malah menyerang buruh lokal Aksi TKA China itu pun mendapat perlawanan hingga terjadi bentrok TKA China menggunakan besi maupun peralatan di pabrik saat menyerang buruh lokal Bentok kedua kubu itu pun merembet hingga pengrusakan dan pembakaran fasilitas kantor dan armada perusahaan Seruan mogok kerja karyawan PT GNI menyusul seringnya terjadi kecelakaan kerja perusahaan nikel tersebut Mereka menuntut agar dilakukan perbaikan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja K3 dan kenaikan penghasilan gaji mulai Januari tahun 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!